hehehehehe jadi gini ini satu pesan moral yang bener-bener ini serius, ini serius ini serius ada pesan moral yang mau disampaikan jadi memang orang lu jelek apa segala macem tapi nanti begitu kita presentasi kaget nih bang oh ini pesan moral yang sebenar-benarnya jadi gini inti dari segala sesuatunya ya inti dari segala sesuatunya adalah Hai Sobat Ami sebelum ditonton video ini jangan lupa untuk klik dulu tombol subscribe-nya dan klik gambar loncengnya ya guys biar Sobat Ami gak ketinggalan video dari kita-kita tentang dunia ikan subscribe itu gak bayar kok alias gratis guys terima kasih dan selamat menyaksikan Hai Sobat Ami hari ini kita mau ditantang oleh seseorang customer kita mau bikin market katanya sih beliau udah nyiapin lilin atau Play Doh nah kita mau bikin paket dari Play Doh nanti kita kumpul semua tuh ada tim dari tim The Aquatic Freaks sama Jem Vlog gue dan Rahmat pastinya nah gimana keseruannya nanti pembagian timnya kayak gimana temen-temen lihat langsung ya jangan lupa 10.000 subscriber kita mau bagi-bagi Black Diamond jangan lupa nih kita lagi 2 hibuan lagi deh nah jadi jangan lupa temen-temen di like selalu di komen kasih kita masukkan gimana kena tanpa kalian kita bukan apa-apa ya ingat kita bukan yang paling tahu tapi kita bagikan apa yang kita tahu oke oke pengen main-main lilin kita mau bikin market pakai lilin lilinnya tapi lilin mahal buat rencanaan kerja nanti tapi ini cuma sedikit aja temen-temen tujuannya biar kita bikin hardscape-nya itu jadi nanti yang di lapangan bikin hardscape-nya karena kan pasti menggunakan cemen dan lain-lain itu gak salah nih prosentinya kita samai dulu biar kita temukan esensi ya setikanya rencananya harus matang menurut gue karena kalau duduk-duduk jalan harus kifatnya tuh semuanya segala macem bongkar-bongkar juga males ini yang direcanain dari sekarang karena menurut gue kalau ya kayak proyek-proyek gue yang lainnya itu kayak gitu-gitu kalau misalkan lainnya dari awal dan bagus biasanya di lapang aja lancar itu tentunya sih kalau jangan rame-rame biar sama-sama enak jadi menurut gue sih bebasin aja ke temen-temen soalnya gue rasa sih tapi karena ya kayaknya pemikiran gue sama diri kayaknya udah hampir tinggal kan agak sulit ya kalau gak ngeliat gak ada visualisasinya gitu jadi kita coba mencintakan minyak sulitnya lalu nanti minta aja sama-sama kayak sesuai dengan jadi karena itu lebih buat gue sesuai dengan akhirnya gitu tapi kan ada unsur-unsur yang sifatnya ini harus ada ini untuk ini bisa jalan hal-hal kayak gitu kan temen-temen mungkin mungkin lah ibunya yang sifatnya karena gue lebih menikmat dan praktisi dan gue praktisinya ya dulu aja sekarang dengan kawan oh ini buat banyak ini apaan? kayak lomba lo bikin sayo? yakin percaya sama sayo? enggak 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 konsep berbeda nanti tinggal dipilih atau misalnya satukan pikiran lah jadi satu gitu ya kita ngeliat dari 4 tipe seperti apa jadinya nah ini pakai dilin ya iya jadi masing-masing coba nih berarti ya ya bos berarti hari ini kita bermain dan belajar ini siapa aja grupnya aku satu kelompok sama kojiruki aja hahaha sekarang grupnya hahaha gue bikin lu reong posisi gede gede kok gak masalah batu yang burat kan batu dupi kan gue ada ide sepan banyak jadi ini kalau desain gue ya ini kita bikin natural ini kenapa ngisah keluar hahaha ini yang main kayak raku jadi kalau misalkan menurut pandangan gue ngeliat dari ini kan karena ini kan dominan top view ya nih dilihat dari atas side view nya ini cuma dikit banget nih ditambah kan sulit untuk ngelampuin disini jadi bagian depan ini mungkin cuma kemanis loh jadi tonton fokusnya dari sini ke belakang betul ya maksimalnya kalau gue liat hanya bisa dilihat dari top view di top view karena sensasi dalamnya juga atau garis sedikit kesini kok karena kan kalau ngeliat dari atas keliatan kok ya enggak jadi kita maksudnya kita ada kayu kan disana udah banyak kayu udah kayak gitu yang kalau misalkan kita rubah shape nya itu kan perlu penambahan struktur nah jadi kan nanti kita perlu fondasi-fondasi baru nih nah itu gak mungkin pakai batu alam karena untuk ngangkut dan lain-lainnya kan berat lah istilahnya gak bisa jadi kan nanti kebanyakan didominasi pakai corcoran untuk di dalam nyata ini kita bikin strukturnya dulu jadi si temanya itu seperti apa gitu nah sekarang kita bikin dulu fondasi baru berapa persen kok 20% 20% 20% udah berapa persen nih mat sudah 75% kita lagi proses planting kita lagi proses planting 2 hours later oke bang dari yang sini dulu bang silahkan temanya apa ini kalau kita lihat ya dari ini best man jadi letakan batu ini dan dengan batu ini dan yang lainnya itu ada ini kita ngitung aspek yang namanya golden ratio jadi tidak tidak sembarangan batu itu diletakkan jadi rasio dan juga dia berguna sebagai ini vokalnya vokal polennya nih makanya dia diletakkan agak di tengah agak ke kanan dikit nih kalau dari sini nih ke kiri kalau dari kamera nih gitu dan biar dia lebih natural ada yang besar ada yang besar ada yang besar ada yang besar ada yang kecil ada yang kecil yang bikinnya gitu gitu loh jadi secara seluruhan apa ini cuma kontur kalau soal desain dalamnya sih kalau kita pakai batu mah sama aja bro cuman ini kita ngelihat posisi sini aja nih gitu dan juga kita lebih luas area plantingnya disini kayunya juga gak terlalu banyak nanti ini temanya kan dia kayak dalam air ya ini jadi kayu hanyut jatohnya betulnya bener beda karena kan kalau namanya di sungai itu kan kayu gak ada yang rapi kayunya hangut ya gak ada yang rapi ya kan sampai rapi gitu kan itu lah kayu hanyut temanya iya gitu makanya dia bentuknya bentuknya terombang ambil kayak gini kayak gini itu gitu kalau dilihat dari atas kalau dilihat dari atas nih cuma dilihat dari atas dilihat dari atas dia lebih natural lu lu tapi pas tadi pas ngeliat di sini masih masuk akal gitu kan begitu itu masuk kok ini jadi kayak kartun tadinya masih masih masuk akal kan wah ini ini batu wah ini ini tohon begitu, ini masuk, kok ini jadi kayak gini? what happened? enggak, maksudnya gini, kamu meletot, kamu meletot, enggak gitu sebenarnya iya kan? efek AC efek AC cuman intinya kalau yang disini lebih kuat di planting sih area plantingnya dia lebih banyak kelihatan lah kalau di kanan dan kiri beda plantingnya jadi ini kan disini buat ekspos ikan gitu kan disini buat ekspos ikannya dan juga disini lebih enak lah kalau lihat dari sini percuma di planting-planting sampai sana orang berdiri sini nggak lihat yang di bawah bang, ya kan? ya emang ini bawa cuma tambahan doang supaya nggak terlalu mati di bawahnya bang kita pikirkan aduh buat aku diciptakan ruangan ini kalau nggak dipakai bener betul imajinasinya kurang 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 hebat hati benFT lu ngelantai atas kan? ngelantai depan ini kosong longkong coli apa itu itu? jadinya gini, disini gini, gini hahaha hahaha gak jelas hahaha ini kayak market mau bikin simpson land gitu nah jadi ini ibaratnya memang terlihatnya main-main om makanya iya tapi aslinya aslinya main-main jangan main-main kalau kita pakai baris juga sama ya? bener? iya karena memang kita kita di dalam, jadi gini kita lunguskan sedikit hahaha hahaha jadi intinya hahaha lu lagi mau balutan hahaha cukup 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 tim A udah gak bisa ngasih penjelasan eh tim A udah gak bisa ngasih penjelasan apa-apa oke kita lanjut ke tim B ini gak ada bottom rail ini ada mana? mana? hahaha hahaha bottom railnya 3 alis nah itu satu dari bottom railnya kita udah buat ya ini efek apa nih kok? ini efek apa nih? jadi gini kita lihat tutup dari sini dan sini untuk gak keliatan di depan woy asik jadi ini tuh orang view nya sama rata bro woy asik sama rata sampe mana pun sama rata gak ada gitu tutup-tutup kayak gini gak ada untuk ikan mah dia cuma punya di depan kita sama semua bro ikan bebas ikan itu butuh tempat untuk bersembunyi juga ada di sini tuh di sini ada kalau ikannya sembunyi udah dari bawah ngeliat apa ngapain beli ikan kalau sembunyi harus dikasih lihat ikan harus berenang di sini jadi gini semua itu balik lagi ke imajinasi dan ke kreativitas karena kita tadi minta koran gak ada gak dibagia sama kampen jadi kita ngambil batu asik mereka berkembur sakurang udah 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 kita kena biarkan biarkan nah kali ini biar ownernya yang ngecek oke oke iya lagi next door tadi gue rancang ini tuh kayak toke gitu ya tadi? iya begitunya dimasih ini kok jadi kiki gini kenapa? tadi dihancurin dong masih di kiki hahaha enak 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 curin sama dia sendiri aja jadi kalau dari dua-duanya menurut gue ini lebih detail lah kalau ini konturnya ya ini butuh imajinasi lebih hahaha oke 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 gue sih suka lah dua-duanya karena gue bisa ngebayangin lah kayak gini udah dapet dong imajinasi tapi ini bikin gue lebih sadar kayaknya ini jelek ini bukan 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 jelek ini juga bagus karena gue udah bisa ngebayangin lah ya maksudnya mereka ini apa dan memang waktu gue turun bareng pertama sama si Ani itu yang gue bayangin juga seperti ini karena gue mau ada 3 celah dan disini tuh gue pengen ada 3 celah lagi mungkin ini PR yang mau gue kasih di temen-temen membantu gue mikirin dalam desain kalau sekarang kan kalau dari sini kita cuma ngeliat ada kayak satu kontur besar kan tapi memang betul juga sih pemikinannya ketika tadi si Jeffrey bilang kalau nanti disini ada jadi terlalu takutnya nanti jadi gak keliatan ya iya dari depan gak keliat kok ini kan biar semua biar dari kita jalan dimanapun show nya sama tapi i really appreciate ini dua-duanya lah i appreciate it it's very good cuman ini nanti kayaknya artis impresi ini akan gue buat dari sini dari yang ini oke jadi kalau harus memilih kalau ini guys sorry kalau ini sorry nih sorry nih bang jangan disomasi besok pak jangan disomasi aku ya kayaknya gue harus memilih yang ini weee menang kita beneran 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 jadi sebenernya tim kita hanya tim support jadi kalau semuanya bagus akan susah dipilihnya kalau begini tetep aja dimasukup jadi udah kelar dan hasilnya dimenangkan oleh tim kita tim kita jadi tim sebelah itu kalah kalah oke tetuanya itu sih ya tapi tetuanya itu yang tepuk kita kaya oke temen-temen kita sudahi dulu acara ini nanti day market yang ini akan dijadikan realnya biar api ini hanya market awal konsepnya terus kita akan gaya api ini secepatnya nanti saksikan di youtube channel kita yang terbaru namanya apa mat The Aquatic Journey oke The Aquatic Journey gabungan dari Jamplock, PSNPS dan The Aquatic oke jangan lupa 10 ribu subscriber kita mau bagi-bagi Black Diamond ke atas buat kalian oke jangan lupa di subscribe, di like, dan komen oke sampai disini dulu kejumpaan saya saya Marcel see you next time see you next time Nanti jumpa non bye bye Terima kasih telah menonton!